punya ini di rumah itu kalau mau masak menggunakan bahkan bisa untuk berpuluh-puluh karung ini sahabat tani semuanya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat petani semuanya ketemu lagi dengan saya sahabat tani semuanya Oke salam sejahtera selalu Terima kasih buat jabatan yang selalu hadir di channel DKI Udah Garden dan saya ucapkan selamat bergabung buat sahabat dan yang baru gabung di channel DKI Udah Garden jangan lupa di subscribe Oke sahabat tani semuanya kompos kambing ya sahabat tani semuanya ini tentunya setelah kita lakukan penghancuran ya di sini kita harus melakukan penambahan penambahan yaitu untuk penyuburan ya karena kemarin kita sudah menggunakan ragi untuk penghancurannya sahabat tani semuanya dan kali ini untuk penetralnya penetralnya cukup menggunakan ini ya sahabat tani semuanya cukup satu botol ini saja itu sudah cukup untuk penetralkan ragi tadi ya sahabat tani semuanya dan bagaimana caranya dan apa bahan semuanya untuk menetralkannya sahabat tani semuanya videonya sudah ada untuk pembuatannya ini ya kemarin dan sekarang sekarang untuk cara pengaplikasiannya dan ini yang harus kita lakukan ya kalau sudah dihancurkan untuk bonggol pisang juga kemarin ya sahabat tani semuanya bisa ditambah ini bahkan tidak hanya kompos kambing yang kita buat menggunakan ragi ya kompos yang baru dari kandang juga bisa sahabat tani semuanya ya untuk popo kohe ayam juga bisa kita kasih ini ya sahabat tani semuanya ini serba lengkap sahabat tani semuanya kita harus punya yang seperti ini Oke kita langsung aja untuk penaburannya oke sahabat tani semuanya ini yang kemarin saya proses untuk penghancurannya ya dan sekarang sudah hancur lembut seperti ini dan yang untuk dipermentasi kooke kita lihat lebih dahulu mungkin untuk kemarin yang nonton video saya juga paham ya masih ini ada kain untuk penutupnya dan ini yang sudah dipermentasi baru beberapa hari sahabat tani semuanya ini sudah terlihat hancur di dalamnya sudah mulai lembut nah ini ya sudah mulai banyak yang lembut ini akan saya buat menjadi yang lembut hancur nanti dia kelama-kelamaan akan hancur sendiri sahabat tani semuanya ini akan lembut menjadi seperti ditumbuk sahabat tani semuanya ya ini untuk proses fermentasinya ini kita lakukan penyiraman ini ya nanti setiap tiga hari sekali agar dia hancurnya cepat sahabat tani semuanya ya ini untuk yang di bawah dia sudah mulai hancur lebur ini ya itu bahkan sangat mudah sekali untuk dihancurkan untuk kohei kambingnya ini sahabat tani semuanya jadi untuk proses pembuatannya kemarin ini saya aduk dengan telur dan saya taburi ragi sahabat tani semuanya jadi untuk penaburan ragi dan telurnya itu dibisah jangan diaduk sahabat tani semuanya ini nanti prosesnya gak lama lagi nanti ini akan jadi hancur ya sahabat tani semuanya oke kita tutup seperti ini lagi oke kita langsung aja untuk penetralan dan ini di sampingnya yang ini ya kemarin sahabat tani semuanya sudah mulai hancur lagi ini kemarin kalau dia kering langsung hancur ini sahabat tani semuanya nanti dia akan sama seperti yang ini ini sangat lembut sekali gitu ya sangat lembut sekali dan sangat mudah sekali ditaburkan nah disini hal yang kita lakukan saat ini adalah untuk melakukan penetralan yaitu menggunakan ini sahabat tani semuanya ya satu botol ini biang kompos sahabat tani semuanya ini ya biang kompos ini terbuat dari bahan-bahan yang tidak susah sih sebenarnya sahabat tani semuanya sahabat tani semuanya punya ini di rumah itu kalau memasak menggunakan kayu itu pasti punya sahabat tani semuanya bahkan untuk membuatnya pun tidak susah kita cukup hanya menggunakan api saja kita bakar dan kita ambil arangnya ya sahabat tani semuanya ini adalah arang arang biang kompos sahabat tani semuanya ini cara aplikasinya untuk biang ini ya sahabat tani semuanya itu begini kita ambil saja satu tutup ini agak susah ya karena padat nah ini kita taruh saja disini untuk cara pengaplikasiannya ini ada dua cara ya pertama disini bisa kita aduk menggunakan air dan kita siramkan kita semprotkan setelah kohe kambing ini sudah hancur seperti ini ya sudah lembut seperti ini itu baru bisa kita semprotkan saat kita mau pakai kalau masih dipermentasi itu jangan ditabur ini ya sahabat tani semuanya nanti dia malah tidak hancur kenapa disini harus kan penaburan ya setelah dipermentasi atau setelah ditabur juga di lahan itu juga bisa ya sahabat tani semuanya itu kita masukkan untuk biangnya ini satu botol ini untuk lima tanki ya sahabat tani semuanya ini bubuk serbuk bubuk serbuk ini untuk lima tanki kita semprotkan ke kotoran kambing ini setelah kita tabur itu ya bisa juga dengan cara cukup kita tabur saja seperti ini ya tabur kemudian disini setelah kita tabur seperti ini kita aduk-aduk ya aduk-aduk seperti ini kalau sudah mengaduk di kohe yang lembut seperti ini tidak susah sahabat tani semuanya ya bahkan bisa untuk berpuluh-puluh karung ini sahabat tani semuanya ini membuat ini terbuat dari arang ya sahabat tani semuanya bahan bakunya dan untuk proses pembuatannya sudah ada di video saya ya pembuatan biang kompos cari aja sahabat tani semuanya ya itu kemarin lebih bagus dari biang kompos ya sahabat tani semuanya ini kalau kita mau buat biang kompos itu tentunya sangat rumit sekali sahabat tani semuanya kita yang perlu kumpulkan bahannya itu yang sangat rumit sekali jadi kita buat ini saja Oke kita aduk seperti ini baru nanti di sini siap kita taburkan sahabat tani semuanya ke lahan yang mau kita tanami dan ini sangat cocok sekali ya untuk sekarang ini kita lakukan penaburan setelah itu kita tutup di tanah itu kurang lebihnya satu minggu ya setelah turun hujan nah baru nanti kita tutup mulsa kalau mau menggunakan mulsa sahabat tani semuanya ini karena cuman sampel jadi saya membuatnya cukup sedikit ya sahabat tani bisa praktekkan dengan dosis banyak ya untuk kohe kambingnya ini ini juga bisa ini yang lebih bagus ya sahabat tani semuanya dia kalau banyak seperti ini ini masih banyak dan ini akan melangsung diserap oleh tanaman untuk penetralnya sahabat tani semuanya ada berbagai macam ya untuk penetralnya ini kohe kambing ini sangat mudah sekali untuk penetralnya kalau kita misalnya ragu tadinya menggunakan ragi tetapi sebenarnya seperti ini ya ragi itu kan untuk pembuatan kue tape sahabat tani semuanya nah tapi itu sudah pasti kita sering kita konsumsi ya kita makan dan tidak berpengaruh ya sahabat tani semuanya karena sudah hancur sudah kita fermentasi ya sahabat tani semuanya kalau secara langsung mungkin iya dia akan mengakibatkan kerusakan pada organ manusia ya kalau kita makan secara langsung tetapi kalau sudah dilakukan proses fermentasi ya itu tidak akan merusak Hai manusia ya sahabat tani semuanya ini yang sudah jadi ya sahabat tani semuanya jadi begitu tadi ya sahabat tani semuanya harus punya ini sebagai penetralnya ini ya ini cuman botolnya saja ini Oke sahabat tani semuanya semoga video ini bermanfaat buat sahabat tani semuanya salam sejahtera selalu Terima kasih ya karena karena ini kemarin banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara agar raki tadi tidak merusak tanaman nantinya kalau kita aplikasikan ke tanah ya pupuk segini setelah kita lakukan fermentasi menggunakan raki caranya itu tadi ya menggunakan arang sahabat tani semuanya Oke semoga video ini bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati